sipil dan politik atau hak ekonomi sosial dan budaya kemudian ada ciri khusus yang ketiga yaitu hakiki yang dimaksud dengan hakiki ini adalah Mbak Sri hari yang kini oke Mbak Dian sudah saya absen ya hakiki ini berarti dia hak asasi manusia itu merupakan hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir kemudian seperti tadi itu ada ciri khusus HAM HAM itu bersifat universal jadi dia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku bangsa gender atau perbedaan lainnya oke dari sini ada yang ditanyakan nah karena di sini itu sudah ada hak ya biasanya yang mengikuti hak itu apa kalau ada hak berarti ada apa ada kewajiban ya nanti untuk kewajibannya kita pelajarin setelah ini ya nah di sini ada macam-macam hak asasi manusia dari The International Convention on Civil and Political Rights dan The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights itu menyebutkan ada dua hal yang pertama itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pertama itu untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya itu setiap orang itu punya hak untuk membentuk serikat pekerja kemudian dia juga berhak atas pendidikan kemudian ada juga dia punya hak untuk memperoleh pekerjaan terus dia juga punya hak untuk pensiun dan yang terakhir itu dia punya hak untuk hidup dengan kaya ini hak yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya kemudian untuk hak sipil dan politik itu berarti dia mempunyai hak mempunyai pendapatan tanpa mengalami gangguan pendapat ya bukan pendapatan ya jadi kalau misalnya ada apa namanya musyawara setiap orang setiap anggota musyawara itu berarti punya hak untuk mengeluarkan pendapat entah pendapatnya itu salah atau benar tapi dia punya hak ya kan kemudian dia juga punya hak untuk hidup hak untuk berserikat hampir sama dengan yang budaya tadi ya ekonomi, sosial, dan budaya kemudian dia juga punya hak atas kebebasan dan persamaan yang kelima dia juga punya hak atas berpikir mempunyai konsistensi dan beragama yang keenam itu dia punya hak atas kesamaan di muka badan badan peradilan seperti yang kemarin kita pelajari di modul 2 bahwa tidak di muka hukum itu setiap orang mempunyai kedudukan yang sama entah dia pejabat entah dia pengusaha atau rakyat biasa ketika dia menghadapi suatu kasus pengadilan ya diberada di peradilan itu berarti dia mempunyai posisi yang sama kemudian setiap manusia itu juga mempunyai hak kebebasan berkumpul secara damai ya karena berserikat itu berarti apa berkumpul ya kan mempunyai organisasi nah tetapi disini juga organisasi itu dia bersifat apa yang damai ya kalau yang rusuh kan gak boleh berarti dia melanggar hak orang lain ya kan kalau membuat dia membuat honor walaupun dia berserikat tapi ketika dia membuat honor berarti dia sudah melanggar hak orang lain oke jadi menurut konvensi tadi menurut dua konvensi tadi mbak Lely supit oh ya mbak Lely supit itu apa izin tadi ada mbak siapa ya jadi ada satu lagi mbak Ria Yulia mbak Ria mbak Lely sakit oke mbak Etin sudah sudah dari sini ada yang ditanyakan mengenai macam-macam hak ada dua ya menurut konvensi ini ekonomik sosial dan kultur berarti ekonomi sosial dan budaya sama sipil dan politik ini kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke macam-macam HAM secara umum kalau tadi kan dibedakan ya dua soal budaya ini untuk membentuk serikat pekerja maksudnya gimana mbak Sri ini yang gini maksudnya untuk yang sosial kira-kira itu untuk membentuk serikat pekerja atau pendidikan pekerjaan bisa masuk ekonomi hak atas pensiun bisa masuk ekonomi hak atas hidup yang layak itu masuk ekonomi ini satu ya jadinya apa namanya ini dalam lingkup ekonomi sosial dan budaya itu ada lima ya tidak spesifik ke ya tidak spesifik ke salah satu tapi ini diumumkan untuk ekonomi sosial dan budaya sekarang kalau mau lebih spesifik ke budaya itu seperti apa contohnya bisa dimasukkan disini ya kan walaupun dia berasal dari suku yang berbeda-beda ya ada suku jawa suku mana lagi suku batak ya tapi dia mempunyai hak untuk menempuh pendidikan kemudian dalam bidang budaya juga bisa ke hak atas pekerjaan jadi kita misalnya jadi bos gitu ya atau jadi manager HRD kok kita tidak mau menerima yang dari suku A tidak boleh jadi setiap orang itu walaupun dia berbeda budaya itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan pendidikan pensiun hidup yang layak serta membentuk serikat pekerja itu ya sudah jelas maksri sekarang secara umum hak asasi manusia itu terdiri dari lima macam yang pertama itu hak asasi untuk memperoleh berlakuan tata cara peradilan dan perlindungan kemudian dia juga mempunyai hak asasi politik kemudian yang kemudian